Onjakan penumpang dalam rangka mudik lebaran juga diprediksi akan terjadi pada moda transportasi kereta api. Untuk wilayah sumbar sendiri, peningkatan jumlah penumpang diprediksi akan terjadi pada Hamin 2 Hari Raya Idul Fitri. Oleh sebab itu, satu pekan jelang lebaran jumlah penumpang khususnya di stasiun Padang masih relatif normal saat ini. Kepala Humas PT KAI Div 2 Sumbar Erlangga menyebutkan, akan ada penambahan gerbong untuk kereta Sibindong dengan tujuan Padang Pariamat. Namun PT KAI juga membatasi kapasitas penumpang menjadi 50 orang per gerbongnya sebagai upaya penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Setiap penumpang kereta diwajibkan untuk vaksinasi minimal 1 kali vaksin, kecuali anak-anak berusia di bawah 6 tahun. Sementara itu, untuk harga tiket pada lebaran nanti masih sama atau tidak ada kenaikan yaitu Rp5.000 per orang. Sejauh ini persiapan telah dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang dengan melakukan inspeksi terhadap seluruh gerbong dan jalur kereta. Api Div 2 Sumbata Barat juga telah melakukan inspeksi dengan meninjau jalur dari wilayah Padang sampai dengan di semua wilayah yang beroperasi di wilayah Div 2 Sumbata Barat dan melakukan perawatan yang ekstra juga untuk kehandalan perasarana dalam menghadapi angkutan lebaran tahun 2022 ini. Selain itu, di bagian fasilitas pelayanan penumpang, di stasiun-stasiun juga sudah ada salonisasi stasiun atau pembersihan ekstra di mana tim klinik servis kami melakukan pembersihan stasiun dengan lebih intens lagi, lebih lengkap lagi, lebih menyeluruh lagi. Untuk kedepannya, dalam masa angkutan lebaran ini, kami dari PT KAI Div 2 Sumbata Barat menambah jumlah kereta atau gerbong yang ada di kereta api Sibinuang. Jadi nanti akan ada penambahan kereta atau gerbong di kereta api Sibinuang. PT KAI Div 2 Sumbar berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas kereta api dengan sebaik-baiknya dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Tim Liputan, Padang TV